Apa itu RAM? Ketauhi jenis dan fungsinya yuk! Istilah RAM sendiri sudah tidak asing di telinga kita, namun sebenarnya apa sih RAM itu? RAM, atau Radamash's Memory, merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemeriksaan data pada perangkat. Tak heran, jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. RAM juga memiliki jenis-jenis RAM, yaitu salah satunya adalah DRAM, SD RAM, DDRAM, RD RAM, SRAM, EDORAM, NV RAM. Komponen RAM Tipe menjelaskan jenis atau variasi RAM berdasarkan teknologi yang digunakan, seperti SD RAM, DDR, atau DDR2. Hal ini kadang juga disebut sebagai interface, contoh, PC Pro DDR250MB, PC 266, berarti menggunakan teknologi DDR. Dalam komponen RAM, ada yaitu 1. Kapasiti Menerangkan seberapa besar kapasitas penyimpanan data RAM dalam satuan Gigabit atau Megabit. Yang kedua ada FSB, Font Side Bus, yaitu besar jalur data antara prosesor dan RAM dalam satuan Megas. Yang ketiga adalah fungsi Yang ketiga adalah fungsi, menerangkan fungsi dari RAM, seperti Unbreved, digunakan pada desktop. Yang keempat adalah Bandwidth, merupakan besar data yang dapat ditransfer atau diolah dalam waktu 1 detik. Satuannya adalah Megabit per sekon. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan mengenai RAM. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yusuf Kurnianto, mundur diri, maaf jelas salah kata. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax